Teguh Amiruddin Teguh Amiruddin Teguh mengaku tidak mengenal siapa sosok yang ia tolong Pasalnya tidak ada satupun identitas yang ditemukan Namun ia mengatakan bahwa kondisi mulut korban saat digotong masih berketar Begitu diletakkan di lantai ruang ganti, korban tak lagi menunjukkan tanda-tanda hidup Benar saja setelah dicek urat nadinya, korban ternyata sudah meninggal dunia Teguh mengatakan kurang lebih ada 10 korban yang dievakuasi ke ruang ganti pemain Namun dari 10 orang tersebut, 4 diantaranya meninggal dunia di lokasi itu Menurut laporan terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balang, jumlah total korban meninggal Akibat kerusuhan mencapai 125 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!